Jago pedang tak bernama jilid satu. Sejak hari kemarin kota Sauciu berbeda dengan biasanya. Banyak tamu dari luar kota membanjiri kota itu. Penginapan-penginapan besar kecil penuh, bahkan banyak tamu tak mendapat kamar dan terpaksa tidur di kelenteng, dan ada pula yang bermalam di rumah kenalan atau keluarganya. Sebagian besar dari para tamu terdiri dari orang-orang kasar dan orang-orang dari kalangan persilatan, bahkan banyak yang dating dari rimbah hijau dan jagoan-jagoan terkenal di kalangan Kangou. Di Hotel Lim An saja orang melihat Boan Hang Si Macan dari Sim Seye yang terkenal namanya di seluruh provinsi, apalagi di hotel-hotel besar seperti Ang Hwe Alikoan dan Bunto Alikoan. Menurut kata orang-orang di kedua penginapan besar itu orang melihat Chin O Bu Kau Su, guru silat dari selatan yang terkenal dengan ilmu toyanya, juga Bin Lok Ong Si Garuda Terbang, jagoan dari cabang gob yang namanya menggemparkan kalangan Kangou karena pernah mengobrak abrik sarang perampok di bukit lunsan seorang diri saja. Tak heran penduduk kota Sauciu menjadi gempar karena datangnya tamu-tamu terkenal itu. Banyak orang, terutama yang gemar akan persilatan, berkeliling kota melihat-lihat kalau-kalau berjumpa dengan seorang jagoan, untuk belajar kenal atau untuk mencari guru. Para ahli silat itu datang ke kota Sauciu dengan semacam maksud, yakni mengunjungi Pek Nau Hou Lim San Si Harimau Kepala Putih. Lim San merayakan hari kelahirannya yang kelima puluh dan menurut berita angin kabarnya pada kesempatan itu juga ia ingin memilih mantu. Sedangkan putrinya, Lim Giyok Lan Sio Chia sudah sangat terkenal kecantikannya dan kepandaian silatnya. Juga gadis itu terkenal pandai dalam hal ilmu kesusah setaan. Maka kesempatan ini tak dilewatkan begitu saja oleh para jagoan tua muda untuk datang mengunjungi Lim San yang tua mengingat karena persahabatannya dengan Lim San dan mengindahkan orang tua terkenal itu. Yang muda sekalian hendak mengadu untung. Siapa tahu kalau akan kejatuhan bintang berupa Lim Giyok Lan Sio Chia yang manis. Pagi-pagi sekali, belum juga matahari memperlihatkan wajahnya, banyak orang berduyun-duyun menuju ke gedung Lim San para tamu untuk mulai kunjungan mereka, para penduduk kota untuk melihat keramaian. Di depan gedung dipasang taruh pebar dan di tengah-tengah pelataran depan telah dibangun sebuah panggung luitai, yakni tempat orang mengadu silat yang tingginya kurang lebih dua atau tiga tombak. Si Harimau Kepala Putih Lim San berdiri di depan pintu menyambut datangnya para tamu. Ia adalah seorang tua tinggi kurus yang rambut dan kumisnya telah putih seluruhnya. Kulit mukanya putih pula, maka pantas ia mendapat sebutan si Harimau Kepala Putih. Jubahnya dari sutra biru dan kelihatan gagah sekali. Lim Seng, kakak Lim Sio Chia, atau putra satu-satunya dari Lim San, ikut pula menyambut tamu. Ia seorang pemuda bertubuh tegap dan gagah, pantas menjadi putra si Harimau Kepala Putih. Cuan rumah dan putranya tersenyum-senyum gembira dan membongkokkan badan memberi hormat kepada mereka yang datang berkunjung. Karena banyaknya kenalan dan tamu, mereka tidak tahu lagi siapakah yang datang dengan undangan dan siapa yang tidak. Pokoknya bagi mereka, asal ada orang masuk, ia tentu tamu mereka. Kaum Ciam Pua, yakni golongan jago-jago tua yang terkenal seperti Cino Bu Kau Chu, Bin Lok Ong Si Garuda Terbang, Ang Cip Kuan Si Tongkat Buntung, Huat Lai Jagowan dari Cabang Siaulim dan banyak yang lain mendapat tempat duduk terhormat. Mereka ini semua terdiri dari orang-orang tua yang namanya sudah terkenal. Ketika persta sedang berjalan meriah, tiba-tiba penjaga pintu melaporkan bahwa ada seorang tamu muda minta Cuan Rumah keluar menyambut. Orang-orang heran mendengar hal ini, karena setelah Cuan Rumah sibuk melayani para tamu, Maka yang mewakilinya menyambut tamu ini begitu tak tahu adab minta Cuan Rumah keluar sendiri menyambut. Semua orang menengok dengan tak senang, tapi limsan yang sabar dan peramah segera keluar dengan wajah berseri-seri. Sesampainya di pintu, ia lihat seorang pemuda yang berwajah cakep dengan mata agak kebiru-biruan berdiri dengan sikap sombong di luar pintu. Di pinggangnya tergantung pedang panjam dan pakaianannya berwarna merah berkembang, mewah sekali. Limsan segera memberi hormat yang dibalas dengan sikap jumawa sekali oleh tamunya. Selamat datang, selamat datang. Kukira siapa, tidak tahunya Sim Hyante yang datang. Dan mana Sim Longhiong, ayahmu? Mengapa tidak datang tanyanya dengan wajah manis? Ayah tidak ada waktu untuk datang dan minta aku datang mewakilinya. Bagaimana, Lim Lopek banyak baik kata tamunya dengan kata-kata yang sebenarnya jauh daripada pantas dan sopan. Tapi Limsan tetap bersenyum. Baik, baik, terima kasih. Mari silahkan masuk, Sim Hyante. Dengan hormat sekali ia pimpin tamunya yang muda itu ke tempat yang tertinggi di mana para Chiampo duduk berkumpul. Semua metu menengok ke arahnya, yang muda-muda iri dan panas hati, yang tua-tua heran dan ingin sekali tahu. Bing loong si Garuda terbang yang duduk dekat angcit kuansi tongkat buntung, berbisik kepada kawannya ini, Loheng, tahukah kau siapa pemuda ini? Ia adalah putra tunggal dari Sim Boan Lipangcu yang bernama Sim Tek Hin. Kabarnya ilmu silatnya bahkan melebih ayahnya, demikianpun kesombongannya dan kekejamannya. Kalau tidak salah, Kang Lems yang hiap itu sepasang pendekat dari Kang Lam telah mati di tangan anak muda ini dalam suatu pertempuran karena memperebutkan seorang bunga raja di kota Kunciau. Angcit Kuan mengangguk-anggukan kepalanya. Hektometer, kalau ayahnya sudah begitu liai, tentu ia ini hebat sekali. Dan kalau ia lebih kejam dari ayahnya, waah, akan ramai hari ini. Kulihat ia membawa sikap yang agaknya akan menimbulkan onar. Sementara itu, Sim Tek Hin duduk di atas sebuah kursi dengan sikap sombing dan melayangkan pandangan matanya kepada para Chiampuo itu dengan tak ambil peduli, seakan-akan para jago tua itu hanyalah patung-patung tak berarti baginya. Tiba-tiba kedua matanya berhenti bergerak dan memandang ke arah Chin Ouhu Kau Chu dan dari kedua matanya yang agak kebiru-biruan itu keluar cahaya marah. Chin Kau Chu pun memandangnya sejenak, tapi segera buang muka untuk bicara dengan kawan duduknya. Chuan rumah dengan hormat sekali melayani tamu baru ini dan pesta pun berjalan lancar dan meriah sekali. Dari sana sini mulai terdengar orang-orang mengucapkan kata-kata selamat kepada Chuan rumah yang disambut dengan hormat dan berterima kasih dari pihak Chuan rumah. Setelah arak hangat dan wangi diminum 4 atau 5 putaran limsan bangun berdiri dan menjuru keempat penjuru kepada para tamunya. Chui sekalian yang terhormat. Kami sekeluarga mengaturkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami dengan kunjungan Chui yang berharga ini. Sekarang perkenankanlah saya umumkan sesuatu hal. Sebagaimana Chui tentu telah mengetahui atau mendengar bahwa saya mempunyai seorang anak perempuan yang bodoh dan buruk. Tapi karena ia anak perempuan satu-satunya, maka adatnya menjadi manja. Banyak lamaran yang datang, tetapi ditolaknya, karena ia hanya mau menjadi istri seorang ahli silat yang kepandainya lebih tinggi darinya sendiri, bahkan lebih tinggi dari kakaknya dan ayahnya. Ah, saya orang tua ini sungguh menjadi pusing, tapi apa boleh buat? Kini Chui sekalian telah berkumpul di sini, maka saya memberanikan diri untuk mengundang Chui yang ada minat untuk memasuki sayang bara ini. Barangkali saja anakku yang bodoh dan manja ini akan mendapat jodoh di sini, siapa tahu titik. Pidato ini disambut dengan tepukan tangan riuh rendah, lebih-lebih dari golongan pemuda. Mereka sudah gatal-gatal tangan hendak ikut memasuki sayang bara. Penonton-penonton di luar pun merasa gembira hingga ikut bertepuk tangan. Chui sekalian cuan rumah menyambung kata-katanya, sayang bara ini tidak terbatas pada para tamu saja, bahkan orang luar pun berhak ikut serta. Kali ini para penonton menyambutnya dengan sorakan gemuruh. Nah, sekarang sebagai permulaan, untuk membuka sayang bara ini, puteraku yang bodoh mohon pengajaran dari Chui sekalian. Atas tanda dari ayahnya, Lim Seng meloncat ke atas panggung dengan sambutan tepukan riuh. Ia merapikan dan mengencangkan ikat pinggangnya, lalu menggulung lengan bajunya menanti tanding. Lim lopek, maafkan si Wete terdengar seruan seorang pemuda dan ia melompat ke atas Rui Tai. Ternyata ia adalah Oei San, putera Oei Wangwe di kota itu yang dulu lamarannya ditolak oleh Lim Shochia. Lim Seng tuaku, mohon jangan berlaku keras kepadaku, katanya sambil menjuru memberi hormat kepada Lim Seng. Oei Kongcu, jangan sungkan-sungkan, silahkan memberi pengajaran, jawab Lim Seng tersenyum ramah. Maaf kata-kata ini disertai dengan sebuah pukulan tangan kanan dalam tipu harimau menerkam kambing. Lim Seng berlaku waspada. Ia geser kaki kirinya ke belakang hingga kepalan lawan lewat di samping iganya, lalu balas menyerang dengan tipu burung kepinis balikan badan. Tipi ini digerakkan dengan membalikan badan, menggeser kaki kanan ke belakang lalu dengan tiba-tiba. Berbalik memajukan kaki kanan itu sambil mengayun kepalan tangan kiri ke atas, lalu loncat setindak ke depan memukul dengan tangan kanan. Serangan ini cepat datangnya dan tak terduga. Tapi Oei Isan ternyata gesit juga. Ia cepat menangkis dengan tangan kiri. Celaka baginya ia kalah tenaga hingga ketika lengan kirinya terbentur dengan tangan lawan, ia terhuyung-huyung ke belakang. Sebelum ia sempat memulihkan kedudukannya, Lim Seng sudah memburu maju mengirim tendangan. Biarpun Oei Isan dapat memapaki tendangan ini dengan tangan kanannya, namun tenaga tendangan itu demikian kuat sehingga ia terdorong ke belakangnya dan jatuh terjengkang. Suara tepuk tangan terdengar dan Oei Isan dengan wajah merah karena malu bangun berdiri memberi hormat, lalu melompat turun. Semua orang memuji ketangkasan Lim Seng yang telah berhasil merobohkan lawan dengan hanya dua kali gebrakan saja. Lawan yang melompat panggung berikutnya adalah Hong Tat, seorang pemuda yang meningkat tinggi namanya karena Piao Kyoknya, ekspedisi, yang terkenal. Ia seorang pemuda tinggi besar yang terkenal kuat dan ilmu silatnya mengandalkan GWA Kang atau tenaga tubuh. Sesampainya dia sepanggung ia menggerak-gerakan tangannya sampai berbunyi berkerotokan dan urat-urat lengan tangannya menggembung keluar. Perkenankanlah si Yau tak ikut main-main katanya nyengir. Silakan, jawab Lim Seng. Ong Tat segera menyerang dengan tendangan Tantui yang dasyat dan kejam. Lim Seng tak percuma mendapat didikan ayahnya dalam hal kegesitan tubuh. Karena dengan mudah saja ia dapat mengelak dari tendangan yang dilancarkan beruntun lima kali itu. Bahkan ia balas menyerang dengan tak kalah serunya. Pertempuran kali ini agak seimbang hingga para penonton merasa gembira dan berdebat-gebar. Ong Tat kuat dan serangan-serangannya keras, sebaliknya Lim Seng lincah dan gesit sekali. Telah beberapa kali Ong Tat terkena pulkul di bahunya dan pernah sekali pahanya tertendang, tapi semua itu tak menjerihkannya, bahkan ia makin buas dan mengamuk seperti kerbau gila. Suatu saat ia menyerang dengan kedua tangan dalam tipu Garuda menyambar kelinci. Serangan ini keras dan cepat dan hampir saja pundak Lim Seng menjadi korban. Baiknya pemuda ini gesit sekali, ia masih sempat membungkuk, lalu dari bawah kedua lengan lawan, ia mengirim pukulan yang tepat mengenai dada lawan. Terdengar suara buk dan tubuh tinggi besar itu terhuyung-huyung ke belakang, lalu tak tertahan lagi ia terjengkang keluar panggung. Sekali lagi orang bersorak atas kemenangan pihak cuan rumah. Berturut-turut Lim Seng menjatuhkan dua lawan lagi dan ketika lawan kelima naik ke panggung, tiba-tiba sebuah bayangan yang gesit dan ringan sekali melompat ke atas panggung. Ketika semua orang melihat dengan tegas, mereka bersorak riu. Ternyata yang melompat naik itu adalah seorang gadis berusia paling banyak 18 tahun, berwajah cantik jelita dengan kedua pipi kemerah-merahan dan bibirnya yang mungil tersenyum manis. Pakainya berwarna hijau dan ringkas sekali, rambutnya yang hitam gobiok dan panjang diikat ke atas dengan tali sutra merah. Ia adalah Lim Giyoklan Siocia sendiri yang menggantikan kakaknya. Tuaku turunlah mengasoh, biar Siaomo yang menggantikanmu kakaknya tersenyum dan melompat turun. Lawan yang telah naik ke panggung tadi adalah pemuda hitam dengan cambang menyeramkan. Dengan lagak dibuat-buat ia menjuru sambil berbicara dengan metem lirik-lirik, Terima kasih bahwa Siocia sudah bermain-main sebentar dengan aku. Lim Siocia tidak menjawab, hanya langsung mengirim serangan dengan tipu naga sakti keluar goa. Pemuda hitam itu terkejut melihat cepatnya gerakan tangan gadis itu dan segera berkelit ke samping menghindarkan dadanya dari pukulan. Ia tidak berani sembarangan menerima pukulan itu karena sungguhpun kulit tangan itu halus bagaikan sutra, Namun pukulannya membawa angin na dingin menandakan besarnya tenaga dalam namun gadis itu tidak memberi kesempatan padanya untuk main-main, Karena setelah pukulannya gagal, kakinya segera melayang mengarah hulu hati lawan. Pemuda itu menjadi sibuk juga melayani kegesitan Lim Siocia. Ia tidak diberi waktu sedikit juak untuk balas menyerang. Akhirnya ia tidak tahan dan kakil Lim Siocia yang mungil mampir di pundaknya hingga ia terjengkang keluar dari panggung disambut sorakan riuh rendah dari para penonton. Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan tahu-tahu di atas panggung tampak laki-laki kira-kira berusia 40 tahun. Gerakannya melompat ke atas panggung begitu cepat hingga tak terlihat orang. Lim Seng melihat orang ini menjadi terkejut dan Lim San Lung Hiong juga segera memberi tanda kepada putranya untuk naik ke atas panggung. Lim Seng segera melompat ke samping adiknya dan berkata, Moi-moi, lekas turun, biarkan aku menyambut tuan ini, adiknya menurut lalu turun. Haha, Lim Seng. Kenapa engkau begitu tidak tahu adab? Seharusnya kau biarkan adikmu itu main-main sebentar dengan aku kata orang itu. Maaf, Hexem Tuakko. Siaw teh harap Tuakko tidak berolok-olok dengan kami. Dengan maksud apakah Tuakko naik kes ini? Maafkan jika kami lupa mengundang Tuakko dan silakan turun minum arak wangi. Eheh, eh siapa sudi arak dinginmu? Aku datang bukan untuk mengemis arak. Bukankah ini sayembara terbuka dan siapa saja boleh ikut? Oh itukah maksudmu? Baiklah, silakan memberi pelajaran padaku tantang Lim Seng yang panas juga mendengar kesombongan orang. Baiklah, nah sambutlah Hexem jagoan sungai telaga yang terkenal metuk keranjang itu segera mulai menyerang. Pukulannya berat dan berisi tenaga dalam yang kuat. Namun Lim Seng perlihatkan kegesitannya dan dapat melayaninya dengan baik. Tapi setelah bertempur kurang lebih lima puluh jurus, Lim Seng merasa bahwa kepandainya masih kalah jauh. Ia mulai sibuk dan terdesak. Pada suatu saat Hexem melancarkan serangan dengan tipu kerbau gila menanduk pohon, dengan membungkukan tubuh ia menyerang dada Lim Seng secepat kilat. Lim Seng yang sudah mulai lelah berkelit ke samping, tapi Hexem merubah pukulannya dan siku-siku kanannya memukul dari samping yang telah menghantam Iga Lim Seng. Pemuda itu terpental beberapa kaki dan roboh pingsan. Bangsat kejam terdengar teriakan halus dan Giyoklan sudah melompat ke atas panggung. Setelah ayahnya yang ikut meloncat juga menolong Lim Seng turun panggung, Giyoklan segera menyerang dengan marah. Hexem tertawa sombong dan melayani Giyoklan sambil tersenyum-senyum menggoda. Karena ternyata bahwa lawannya tidak balas menyerang, bahkan sengaja membiarkan lengan mereka beradu sambil tersenyum menjemukan, Giyoklan menjadi makin marah dan menyerang dengan lebih hebat. Keadaan menjadi tegang dan para penonton melihat pertempuran itu dengan hati berdebar-debar. Lim Seng melihat jalannya pertempuran dengan khawatir sekali. Ia maklum bahwa putrinya, walaupun kepandayanya lebih baik daripada Lim Seng, namun masih belum dapat menandingi Hexem. Segera ia buka baju luarnya dan mengejot tubuhnya naik ke atas panggung. Giyoklan, mundurlah. Biarkan aku orang tua menerima kehormatan yang diberikan oleh Hexem tuaku. Mendengar kata-kata ayahnya, Giyoklan lompat mundur, tapi karena itu Hexem telah mengulur. Tangannya, maka tak dapat dihindarkan lagi tangan Hexem yang kasar berkeringat itu dapat menjamah pipi kirinya. Giyoklan menjadi marah dan malu, hampir saja ia menangis. Kini Lim San sendiri yang menghadapi Hexem. Hek laukte, pandanglah mukaku yang tua ini dan sudahi sajalah pertempuran ini maafkan jika kami ada kesalahan terhadapmu. Hexem tersenyum dan menjuru. Lim Lopek, mengapa begitu? Apa salahnya kalau Siang Teh juga ikut memasuki sayang bara ini tidak pantaskah aku menjadi mantumu? Kata-kata ini ditutup dengan suara ketawa keras. Lim San menjadi marah dan ia mulai menyesal mengapa ia mengadakan sayang bara gelap ini. Baiklah, nah, mari kita menguji ilmu, katanya tak banyak cakap lagi. Pertempuran ini benar-benar ramai. Lim San yang sudah tua memang kalah tenaga, namun ia banyak pengalaman dalam hal perkelahian dan enaga dalamnya menang setingkat. Harimau kepala putih ini terkenal dengan kemahiran dalam hal ilmu menotok jalan darah warisan dari Chin San Pai. Namun Hexem berbadan kuat dan ia telah mempelajari ilmu kekebalan badan, hingga jika bukan di bagian yang sangat berbahaya, ia tidak takut akan totokan Tiam Hoat lawannya. Mereka bertarung sengit sekali sampai 70 jurus lebih, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Lim San mendapat kesempatan dan ia tidak luatkan ketika bagus. Itu segera ulur jarinya menotok ke arah jalan darah Kiok Tihiat lawan. Hexem maklum akan bahaya totokan di bagian iga dan segera membuang diri ke belakang, tapi celaka baginya, kaki kiri Lim San terayun maju menendang sambungan lututnya. Tidak ampun lagi ia jatuh terguling dan tidak dapat bangun lagi, karena sambungan lututnya putus. Dari tengah-tengah penonton yang bersorak kriuh rendah itu tiba-tiba melompat seorang keit ke atas panggung dan segera memondong Hexem turun. Kemudian orang pendek itu loncat lagi ke atas menghadapi Lim San dengan senyum di bibirnya yang tebal. Lim Lung Hiong sungguh gagah. Tak percuma julukan Bek Nau Hou yang telah lama ku dengar. Suteku yang bodoh telah menerima pengajaranmu, maka janganlah membuat aku penasaran dan tidak dapat bagian. Lim San tahu bahwa yang berdiri di hadapannya merupakan orang pendek yang nampaknya lemah ini bukan lain adalah Lui Tung si setan bumi yang menjadi suheng dari Hexem. Lui Tung terkenal dengan permainan senjata rantai baja yang membuatnya menjagoi di antara bajak air. Maaf, Lui Lung Hiong. Sebetulnya ingin sekali aku tahu dengan maksud apakah kau naik ke panggung ini. Haha, Lim Lung Hiong jawabnya dengan suara ketawa seperti bebek. Apalagi kalau bukannya melamar puterimu. Aku biarpun sudah 40 tahun lebih namun masih hujang. Hektometer, baiklah, silakan maju. Nanti dulu, aku dengar bahwa kau terkenal dengan senjatamu Kim Tu, golok emas. Bolehkah aku mencobanya? Lui Lung Hiong. Pertempuran ini bersifat persahabatan, bukan maksudku mendirikan panggung ini untuk mengadu jiwa. Perlu apa kita harus bertempur menggunakan senjata tajam tegur Lim San eh, eh. Kau takut melihat darah atau takut kepada rantaiku yang karatan ini tantang Lui Tung sambil meloloskan rantainya dari pinggang. Takut? Tidak sekali-kali. Baiklah kalau kau memaksa, tapi jangan menyesal kalau goloku tak bermata. Pada saat itu Lim San sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka, meloncat ke atas membawa golok ayahnya. Golok itu bergagang emas dan merupakan golok kesayangan Lim San entah sudah berapa puluh lawan terpaksa harus mengakui keunggulan golok itu. Nah, silakan berkata Lim San sambil memasang kuda-kuda dengan mengangkat kaki kanan sebatas lutut kiri, tangan kiri menunjuk ke atas dengan jari telunjuk dan jari tengah lurus, tangan kanan memegang golok yang diputar di belakang sembunyi di punggung lengannya. Lui Tung tertawa menghina, maju selangkah dan mengayun rantainya. Rantai itu bagaikan ular hidup meluncur ke arah leher Lim San yang segera mengangkat goloknya menyabet untuk memutuskan rantai. Tapi Lui Tung membetot kembali rantainya dan mengayun senjata itu secara memutar ke arah pinggang lawan. Kembali Lim San menangkis, kali ini dengan pinggir golok. Dua senjata. Beradu dengan berbunyi ngaring dan mengeluarkan api. Ternyata tenaga mereka seimbang. Lim San Bakas menyerang dan mereka segera serang menyerang dengan sengit mengarah jiwa lawan. 30 jurus lebih telah lewat namun masih belum dapdipastikan seiapa di antara mereka yang lebih unggul. Tiba-tiba dari tempat duduk para jago tawa tampak seorang berdiri dari kursinya sambil tertawa nyaring. Suara ketawanya bagaikan surah ketawa wanita dan dengan sekali mengenjot tubuhnya, orang itu melewati kepala semua tamu, langsung loncat ke atas panggung. Gerakan ini sungguh indah dan hebat, hingga mau tak mau para penonton yang melihatnya mengeluarkan seruan tertahan karena kagum. Orang ini ternyata adalah pemuda sombong dan yang diberi tempat duduk di antara para ciam kuat tadi. Sim Tek Hin, pemuda itu, mengeluarkan saput tangannya yang panjang dan ketika rantai Lui Tung menyambar, ia kebut rantai itu dengan saput tangannya hingga terlilit sambil berkata, Lim Lopek, mundurlah, biar aku mewakilimu. Melihat rantai lawan ditahan oleh saput tangan pemuda itu, Lim San menarik kembali goloknya yang hendak dibacokan, lalu mundur. Kenapa engkau ikut campur, Sim Hi Ante? Biar aku menerima pengajaran tuan Lui ini, ia mencelak. Ah, Lopek sudah tua, tidak pantas melayani pertempuran dengan segala orang kasar. Biar aku yang bereskan dia bantah Sim Tek Hin. Terpaksa Lim San meloncat turun dan melihat dari bawah panggung. Nah, Lui Tung, majulah kalau engkau berani tantang pemuda itu. Lui Tung tadinya merasa marah sekali melihat ada orang menghalang-halanginya, tapi ketika ia melihat orang yang menantangnya ini, tiba-tiba ia menjadi pucat. Sim Kong Cu, benar-benarkah Kong Cu hendak membelat tuan rumah tanyanya merendah? Bodoh, siapa membelah siapa? Ketahuilah, kau tidak pantas menjadi suami Lim Siu Chia, tahu bentaknya. Tiba-tiba Lui Tung tertawa, kemudian tersenyum sambil mengejap-ngejapkan matanya serta mulutnya mengoceh. Siu te tahu, siu te maklum. Nah, semoga Kong Cu berhasil kemudiannya menjuru sekali, lalu meloncat turun dari panggung, lenyap di antara gerombolan penonton. Semua tamu dan penonton heran melihat Lui Tung yang kosen itu ternyata takut melawan pemuda itu. Sipakah ia? Masih muda dan cakep, tapi sudah begitu besar pengaruhnya. Demikian bisikan-bisikan di antara penonton. Sim Tek Hin dengan lagak Jumawa sekali mengangkat tangan memberi hormat keempat penjuru, seakan-akan lakunya seorang jagoan tanpa tanding. Saudara-saudara sekalian. Perkenalkanlah aku adalah Siu San Choa Sim Tek Hin Si Ular Bunung, ayahku adalah Sim Pang Cu dari San Choa Pai. Hari ini Lim Lung Hong mengadakan sayembara untuk memilih mantu. Maka aku mewakilinya untuk menyambut setiap orang yang hendak mengikuti sayembara ini. Maka hayo majulah siapa yang ada kepandayan. Nama Sim Pang Cu dari San Choa Pai sangat terkenal dan ditakuti orang. Jarang orang yang tidak pernah dengar nama ini dan mereka tahu betapa lihainya keluarga Sim ini. Maka beberapa orang yang tadinya ada hasrat hendak mencoba ikut dalam sayembara itu, dengan sendirinya mundur teratur karena segan dan takut. Tapi di antara mereka yang takut, terdapat seorang pemuda Siu yang sangat rindu untuk dapat memiliki Lim Siu Chia. Ia adalah seorang Siu Chai, sastrawan, yang mendapat pelajaran silat dari pamannya. Jauh-jauh dari kota Pat Chiu yang letaknya ratusan li dari situ, ia datang untuk ikut sayembara itu. Maka ketika ia lihat Sim Teg Hin mewakili tuan rumah, walaupun ia sudah mendengar juga tentang kelihain Sim Kong Cu ini, namun ia loncat juga naik ke panggung. Sim Teg Hin menyambutnya dengan senyum sindir. Ha, ternyata masih ada juga orang gagah di antara. Kalian, tegurnya. Tio Bun, pemuda yang baru naik itu, menjuru kepada penonton, lalu kepada Sim Teg Hin. Sim Meng Hiong, jangan tertawakan aku yang bodoh ini ingin mencoba-coba pengertain ku yang masih rencah. Majulah sobat, Sim Teg Hin mengejek. Mereka lalu bergebrak dengan seru. Ternyata Tio Bun memiliki kepandayan yang lumayan juga gerakan-gerakannya jelas ternyata bahwa ia mewarisi ilmu silat Kun Lun Pai. Kalau hanya mendapat lawan Lim Seng saja, tentu akan ramai sekali pertempuran mereka. Tapi kali ini ia berhadapan dengan Sim Teg Hin yang mewarisi kepandayan tinggi dan liai, ditambah pula adatnya yang keras dan kejam. Serangan-serangan pemuda sisim itu selalu ditujukan ke arah tempat berbahaya, merupakan serangan maut, maka Tio Bun menjadi sibuk dan terdesak sekali. Ketika Tio Bun menyerang dengan tendangan kaki kanan, tiba-tiba sambil berkelit Sim Teg Hin bergerak cepat ke arah kiri lawan dan memukul dada kiri. Tio Bun turunkan kaki dan jongkok untuk berkelit, tapi ia kalah cepat, pundaknya terpukul keras hingga ia terhuyung-huyung lalu jatersungkur. Sim Teg Hin dengan tertawa memburu sambil berkata, pergilah kamu kaki kanannya diayunkan untuk menemdang tubuh orang ke bawah panggung. Tendangan ini sebenarnya tendangan mematikan, karena yang diarah labung orang. Tapi ketika ujung sepatunya telah dekat dengan lambung Tio Bun, tiba-tiba ia tarik kembali kakinya dan giginya menggit bibir menahan sakit. Tanpa terlihat oleh orang lain, sebutir batu kecil telah disambitkan orang ke arah akakinya, hingga sepatunya berlubang dan kakinya terluka sedikit. Sambitan ini menolong jiwa Tio Bun yang sudah sadar kembali dan segera loncat ke bawah dengan perasaan malu dan putus harapan. Sim Teg Hin penasaran. Siapakah yang begitu kurang ajar berani menyambit kakinya? Ia sangka pasti seorang di antara ciampu itu, karena siapa lagi yang mempunyai kepandaian tinggi? Maka ia segera menantang lagi, kini. Ke arah para tamu dan pandangan matanya khusus ditujukan ke tempat duduk para jagi tua. Saudara-saudara. Siapa lagi yang ingin coba-coba? Majulah. Apakah di antara para tamu yang terhormat ini tidak ada yang ingin memperlihatkan kepunsuan? Hayo maju, kita ramaikan pesta ini dan menambah pengajaran. Tapi tak seorang pun menyambut, karena mereka segan melawan Kongcu yang lihai dan berpengaruh ini. Sim Teg Hin kurang puas, lalu berkata pula, dibarengi gaya yang jumawa. Eh, eh. Kalau begini, siapakah yang pantas menjadi suami Lim Shochia kemabali? Tidak ada yang menyambut, hanya Lim San memandangnya dengan kuawatir dan marah. Hendak terbuat apa anak setan itu? Pikirnya. Sim Teg Hin lalu tujukan pandangan matanya ke arah Chin O Bu Kau Su dan ia berkata lagi. Kalau sudah tidak ada yang berani maju, bagaimana kalau kita minta para lociampu yang berada di sini memberi pengajaran barang sejurus? Hei, saudara-saudara yang menonton, setujukah kalau saya minta seorang jago tua untuk memperlihatkan keahliannya di atas panggung ini? Tentu saja semua penonton berteriak setuju-setuju. Sim Teg Hin kembali memandang ke arah Chin O Bu. Nah, para lociampu mendengar sendiri. Masakan para lociampu hendak berlaku begitu pelit untuk memperlihatkan sedikit kepandayan? Siau temohon kepada Chin O Bu Kau Su, sukalah meramaikan pesta ini dan memberi sedikit pelajaran kepadaku. Kecuali kalau Chin. Lung Hiong merasa takut kalau mendapat luka, biarlah lain Lung Hiong saja yang maju. Sindiran ini hebat sekali. Chin O Bu maklum bahwa anak muda itu ingin mencari perkara saja, karena di antara ia dan ayah pemuda itu, yakni Sim Pang Chu memang ada sedikit permusuhan. Ia segera berdiri dan setelah menjuru kepada tuan rumah, ia meloncat dengan tenang ke atas panggung. Kehadirannya disambut tepukan tangan riuh rendah dari penonton. Para tamu yang merasa akan sindiran pemuda itu, merasa berdebar, karena mereka maklum bahwa main-main ini akan berbahaya sekali. Lebih-lebih Lim San sebagai tuan rumah merasa khawatir dan cemas. Sim Kong Chu kau begini muda tadi sungguh gagah dan berani. Biarlah aku mencoba tulangku yang tua ini. Siaw tebersedia menerima pengajaran, jawab Sim Tek Hin menyindir. Mulailah, tantang Chin O Bu. Tidak, kau yang lebih tua menyeranglah dulu, jawab Tek Hin. Baik jagalah Chin O Bu tanpa sungkan-sungkan lagi segera menyerang dengan menggunakan pukulan-pukulan dari ilmu silat Pat Kuo Chiang. Sim Tek Hin menangkis dan balas menyerang dengan ilmu silat keluarganya, yakni ilmu silat San Chuo Chiang Hoat. Mereka berputar-putar dengan cepat hingga kedua-duanya merupakan dua bayangan yang berkelebat kesana-sini dan sukar dilihat dengan tegas. Seratus jurus telah lewat, tapi keadaan mereka masih berimbang. Tiba-tiba Sim Tek Hin berseru. Tahan lalu keduanya meloncat mundur. Apa kehendakmu tanya Chin O Bu penasaran, karena sampai demikian jauh ia yang sudah kawakan belum juga dapat menjatuhkan seorang pemuda yang masih hijau. Ilmu silat Lung Hiong hebat sekali. Tapi aku belum kalah. Bagaimana kalau kita coba-coba ilmu mainkan senjata? Tanya Tek Hin. Boleh, boleh jawab orang tua itu dan segera ia meloncat ke arah tempat duduknya dan minta pinjam sebatang Toya dari tuan rumah. Saudara Chin, perlu apakah pertempuran ini dilanjutkan Tegur Lim San tak usah kau layani pemuda sombong itu. Chin O Bu menghela nafas. Ayah ular anaknya pun ular. Ayahnya dulu pernah ku halang-halangi ketika hendak merampok seorang gadis kampong, dan hal ini rupanya menjadikan dendamnya hingga puteranya tahu akan permusuhan ayahnya dengan aku. Biarlah, sudah terlanjur, kalau aku mundur, maka akan hancurlah namaku karena mulutnya yang jahil itu. Kemudian sambil membawa Toya ia loncat pula ke atas panggung di mana Sin Tek Hin telah berdiri menanti sambil memegang pedang. Chin O Bu adalah seorang ahli men Toya, ilmu Toyanya disedani semua ahli di kalangan Kang O dan dikenal sebagai ilmu Toya Gin Leong Pang Huat atau ilmu Toya Naga Perat. Di lain pihak Sin Tek Hin mewarisi. Ilmu pedang ayahnya, ialah ilmu pedang tunggal Sancho Akiem Huat yang ganas gerakan-gerakannya. Maka ketika mereka mulai bertempur, merupakan pemandangan hebat luar biasa membuat metu semua penonton berkunang-kunang. Pukulan-pukulan dan tusukan-tusukan dilakukan dengan gerakan-gerakan mematikan. Lengah sedikit saja maka akan putuslah nyawa lawan. Tetapi ternyata pemuda itu benar-benar hebat permainan pedangnya, karena selain mendapat warisan ilmu pedang ayahnya, ia pernah pula dididik oleh Chun Kong Hwesyo mempelajari ilmu pedang Gobi yang lihai. Setelah bertempur puluhan jurus, Chin O Bu yang lebih tua mulai lemah dan terbesak. Ia kalah ulet dan kalah tenaga. Pada suatu saat ketika ia membabat dengan Toyanya dari atas ke bawah ke arah kepala lawan dengan tipu gunung Taisan menghantam menara, Sim Tek Hin menyambut Toya itu dengan pedangnya, kedua senjata itu menempel bagaikan besi dengan besi semirani msing-masing mengerahkan tenaga dan lama-kelamaan Chin O Bu kalah tenaga hingga pedang lawan mendekati kepalanya. Tiba-tiba Sim Tek Hin menarik kembali pedangnya sambil berkelit ke samping menghindari ayunan Toya, berbareng ulurkan kepalan kiri ke arah dada lawannya. Serangan ini tak dapat dihindarkan lagi dan dada kanan Chin O Bu kalah su kena repukul hingga ia terlempar dan jatuh sambil memuntahkan darah segar. Bingok Ong si Garuda terbang dan Lim San buru-buru loncat ke atas panggung untuk menolong orang tua itu dan membawanya turun panggung. Si Garuda terbang sangat penasaran sekali dan ingin kembali ke atas panggung, tapi dicekal oleh Lim San yang mendahulunya loncat menghadapi Sim Tek Hin. Sim Hyante, kenapa kau berlaku kejam? Sudahlah habiskan saja pertempuran-pertempuran ini kau membuat aku malu. Lim Lopek, apakah ini berarti bahwa si Yauta dianggap pemenang dalam sayang bara ini? Tanya Sim Tek Hin dengan berani sambil tersenyum tapi kedua matanya yang kebiru-biruan bercahaya kejam. Lim San terkejut hektometer, inikah maksudnya, pikirnya? Sim Hyante, bukankah kau hanya mewakili aku? Tentu saja, karena kau calon mertuaku, harus ku jaga jangan sampai celaka di tangan orang. Sekarang, ternyata tiada orang yang dapat menjatuhkan aku dalam sayang bara ini dan berarti akulah yang memenuhi syarat. Hal ini tidak semudah yang kau kira. Sim Hyante, kata Lim San menahan marah. Harus ku tanya dulu orang yang hendak menjalani. Tiba-tiba Lim Giyoklan Xochia loncat naik ke atas panggung sambil bertolak pinggang menghadapi Sim Tek Hin. Siapa sudi menjadi istri seorang kejam seperti orang ini? Ayah, aku tidak sudi. Turun kau bentak ayahnya, dan Lim Xochia meloncat turun dengan marah. Bagus, Lim Lopek. Apakah dengan caramu ini kau tidak takut disebut orang tua yang tidak memegang janji? Sayang bara ini kau adakan untuk memilih mantu, yaitu. Seiapa yang berkepandaian paling tinggi akan dipilih. Nah, sekarang siapakah berani melawan aku dalam sayang bara ini? Aku berani terdengar bentakan keras dan bin loong si Garuda terbang melayang ke atas panggung. Hektometer, hektometer, kau orang tua juga ingin memasuki sayang bara? Ingin dipungut mantu oleh Lim Lopek, mengejek Sim Tek Hin. Tutup mulutmu yang kotor. Siapa ingin memasuki sayang bara? Aku hanya ingin mencoba kepandainmu. Ingin kulihat apakah kepandainmu itu lebih jahat daripada mulutmu. Jawab si Garuda terbang. Kau jangan membuat aku takut. Aku tidak ada waktu melayani kau. Nanti saja atau lain kali. Sekarang adalah pertandingan sayang bara. Siapa saja yang ingin merebut Lim Shochia, dia boleh naik untuk menjatuhkan aku. Bangsat kecil mematki bin loong, tapi ia segera dicegah oleh Lim San. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk mau juga ia turun dari panggung setelah berkata kepada Sim Tek Hin. Setan kecil, baiklah lain kali aku mengajar adat padamu. Lim San berkata kepada Sim Tek Hin, Sim Hyante, kalau kau memaksa, maka apa boleh buat. Tapi ingat, kau belum memenuhi syarat. Apalagi syaratnya. Kau belum menjatuhkan aku. Oh, begitu? Nah, bersiaplah, tapi jangan menyesal. Aku tidak suka kalau kelak mertuaku benci padaku karena pernah ku jatuhkan. Majulah Lim San yang mulai marah menantang. Sebelum mereka bertempur, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Tahan dulu dan begitu suara itu lenyap, sudah tampak orangnya di atas panggung. Penonton yang tadinya diam karena tegang melihat perselisehan itu, kini berisik pula, karena suasana tambah ramai. Orang yang baru datang itu ternyata seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun. Pakainya seperti pelajarm tapi baju dan celanannya yang warna kuning itu sudah lapuk dan ada tambalan di sana-sini. Ikat pinggangnya dari sutra merah, panjang berkibar-kibar dan sepatunya warna hitam, sudah tua pula. Ikat kepalanya juga berwarna kuning. Tubuhnya kurus tapi padat, gerakannya lemah lembut bagi seorang pelajar, wajahnya cakap dan kurus. Hanya kedua matanya yang seperti bintang pagi itulah yang menyatakan bahwa ia memiliki tanaga iwakang yang dalam. Ketika kakinya tiba di atas papan panggung, sedikit pun tak mengeluarkan suara, tapi simtek hintan Lim San merasa betapa papan itu tergetar. Pemuda ini menjuru kepada Lim San dengan sikap hormat sekali sambil berkata. Maafkan Xiao Te, Lung Hiong, jika Xiao Te mengganggu dan ikut campur dalam perkara ini Xiao Te tidak ingin ikut memasuki sayembara, Xiao Te hanya ingin mewakili Lung Hiong menghadapi sobat baik ini bolahkah? Sebelum Lim San dapat menjawab, Simtek Hin mendahului berjatah kasar, Hi, tidak tahu aturan sekali kau. Kalau kau hendak memasuki sayembara, aku bersedia. Tapi kau ingin mewakili Lim Lopek, aku tidak mau terima. Sabar dulu, sobat. Tidak ingatkah kau bahwa berdirimu di sini ini pun tadinya karena mewakili Lim Lung Hiong kalau kau boleh menjadi wakil, mengapa aku tidak tadi kau mewakili, tapi kini menjadi musuh, maka akulah yang menggantikanmu menjadi wakil, karena tidak pantas turan rumah harus turun tangan sendiri mengusir ranjing. Kemudian pemuda itu menghadapi semua penonton dan berkata lantang. Bagaimana saudara-saudara, bolahkah aku mewakili Lim Lung Hiong untuk bermain-main sebentar dengan cuan ini serentak terdengar jawaban boleh? Boleh. Pemuda ini tersenyum dan menjuru kembali kepada Lim San. Nah, Lung Hiong, silakan turun dan melihat dari bawah saja. Kalau Xiao Te kalah dalam pertempuran ini barulah Jelung Hiong yang maju, terpaksa Lim San menyatakan terima kasihnya dan loncat turun. Pengemis Sina Sintekhin memaki. Beritahukan namamu, aku tidak biasa memukul orang tak bernama. Masih saja pemuda itu tersenyum, namaku? Namaku Bubeng, tiada nama. Apa jangan main-main? Kau tak bernama? Pemuda itu mengangguk, memang aku tak bernama. Tapi kalau kau paksa padaku agar aku bernama, maka namaku ialah tak bernama, sebut saja aku Bubeng, habis perkara. Bubeng Xiao Jut, bangsa terendah tak bernama. Biarlah kau mampus teranpa nama. Mari, majulah dan siapkan senjatamu Sintekhin mencabut pedangnya dan menanti lawannya mengambil senjata. Tapi pemuda tak berfernama itu hanya berdiri tersenyum. Mana senjatamu? Hayo keluarkan bentak Sintekhin ganas. Inilah senjataku, katanya sambil perlihatkan kedua kepalan. Dan ini berganti-ganti ia lonjorkan kakinya ke depan. Semua penonton merasa lucu melihat gerakan pemuda itu hingga tak dapat menahan ketawa. Hanya para jago tua di ruangan itu merasa khawatir melihat tingkah pemuda itu. Mereka anggap pemuda itu terlampau semirono untuk menghadapi Sintekhin dengan pedangnya yang liai hanya dengan tangan kosong. Sintekhin merasa dihina dan menjadi marah sekali. Kau sudah bosan hidup teriaknya dan tiba-tiba pedangnya menusuk ke arah tenggorokan lawan. Bu Beng dengan masih tersenyum tundukan kepala sinar pedang meluncur hanya setengah dim di atas kepalanya. Kedua kakinya sedikit pun tidak digeser dan masih berdiri tegak. Bagi yang tidak mengerti ilmu silat menganggap gerakan ini tidak seperti gerakan orang bersilat dan nampak lucu dan canggung, tapi Bin Lok Ong si Garuda terbang diam-diam terkejut karena samara-samar. Ia dapat menerka bahwa pemuda yang kelihatan lemah itu gerakannya lemas dan gesit sekali. Hampir menyerupai gerakan ilmu silat kiusian ciang hoat atau ilum silat sembilan dewa. Sintekhin merasa penasaran, lalu mengayunkan pedangnya ke arah pinggang lawan, tapi Bu Beng dengan terhuyung-huyung melangkah ke samping, hingga pedang itu mengenai tempat kosong. Meleset lagi, sayang mulut pemuda yang selalu tersenyum itu mengejek. Berkali-kali simtekhin menyerang menusuk, menyabet, membacok, tapi berkali-kali Bu Beng berkelit senaknya saja menghindari serangan pedang sambil berkali-kali mengejek, tidak kena, sayang, dan meleset, kawan. Lebih dari 20 juru simtekhin menyerang, tapi selalu tak berhasil. Penonton riuh rendah bersorak karena kagum melihat betapa pemuda itu meloncat, mendekam, terhuyung-huyung ke belakang, ke samping, bagaikan orang mabuk, tapi selalu tepat menghindari jalannya pedang. Pemuda sisim itu dengan menggigit bibir karena gemas segera memutar pedangnya dan menggunakan ilmu-ilmu berbahaya dari ilmu pedang Sancho Akiam Hoat. Pedangnya merupakan gulungan sinar putih mengurung tubuh lawan, Bu Beng pun percepat gerakannya hingga bagaikan kupu-kupu terbang di antara sinar pedang. Lambat lawan simtekhin mengucurkan keringat dingin dari jedatnya dan bulu tengkuknya seakan-akan berdiri. Ia merasa seram dan cemas. Belum pernah selama hidupnya ia berjumpa dengan orang yang ilmu silatnya seperti ini bahkan gurunya sendiri tak mungkin dengan menghindari serangan-serangannya dengan hanya berkelit saja sampai puluhan jurus. Ia percepat gerakan pedangnya tapi lawannya berputar lebih cepat lagi. Tiba-tiba sintekhin kehilangan musuhnya. Selagi ia kebingungan, ia merasa punggungnya disentuh orang dan ada suara berkata, Aku di sini, hayo serang lagi jangan melamun ia kertak gigi dan mengayun pedangnya ke belakang. Tapi lawannya sudah tak nampak lagi. Yahutau telinga kirinya dijiwir orang. Demikianlah bubeng mempermainkannya hingga ia menjadi gemas, malu dan pusing. Pandangan matanya kabur. Sudah cukup kah, kawan? Maka menjadi orang janganlah sombing, kau kira di dunia ini hanya kau sendiri yang terpandai? Sebenarnya orang macam kau ini harus dilenyapkan dari muka bumi, tapi mengingat usiamu yang masih sangat muda, biarlah kali ini kuampunkan kau. Tapi kau perlu diberi hajaran sedikit untuk kau ingat. Kata-kata ini diucapkan di antara kilatan dan loncatan menghindari serangan pedang. Tiba-tiba bubeng memasang dadanya dan tidak berkelit ketika Simtek Hin menusuk dadanya. Simtek Hin menjadi girang sekali dan kerahkan seluruh tengahnya, maksudnya hendak menusuk tembus dada lawan yang dibenci ini tapi tiba-tiba bubeng miringkan tubuh dan tangan kirinya bergerak cepat. Dengan tiga jari tangan ia menjepit pedang dan tangan kanannya bergerak ke arah pundak kanan Simtek Hin. Terdengar suara krek dan pemuda sisim itu tersungkur. Tulang pundaknya patah dan pedangnya pun patah menjadi dua. Suara tadi ternyata adalah suara patahnya tulang dan pedang dengan berbareng. Orang-orang bersorak riuh. Si Garuda terbang berdiri terheran-heran sambil mulutnya mengeluarkan kata-kata, Hebat! Ajaib! Lim San meloncat ke atas panggung dan menyatakan terima kasihnya. Ia memerintahkan anaknya Lim Seng untuk menolong Simtek Hin. Kemudian kembali ia menjuru kepada bubeng menyatakan terima kasihnya. Bubeng balas menjuru dan berkata, Lung Hyong, tak perlu kiranya segala upacara ini. Si Yau Teh hanya ingin menghabiskan pertempuran. Tak berarti ini menurut pandangan Si Yau Teh yang sempit. Mantu yang Lung Hyong cari-cari itu sudah ada, ialah tak lain saudara Tio Bun yang tadi dijatuhkan oleh orang Sisim itu. Si Yau Teh telah merawatnya dan kini ia berada di Hotel Peng'an. Ilmu silatnya tinggi dan ia seorang terpelajar, sopan santun dan berbudi. Maka, jika kiranya tidak ada keberatan dari pihak Lung Hyong Si Yau Teh pujikan saudara Tio Bun itu untuk dijodohkan kepada Lim Sio Chia. Namun selanjutnya terserah, Si Yau Teh tak dapat lama di sini. Perkenankan Si Yau Teh mengundurkan diri. Tunggu dulu, anak muda. Sebenarnya siapakah namamu tanya Lim San Si Yau Teh tak bernama. Ini bukan kata-kata bohong, benar-benar Si Yau Teh tak bernama, maka orang hanya menyebut Si Yau Teh Bu Beng Kiam Hiap. Lim San terheran-heran dan ketika itu digunakan oleh Bu Beng untuk meloncat melewati kepala para penonton dan lenyap dari pandangan Lim San orang tua itu hanya mengelenggelengkan kepala dan menghela nafas. Para lociampu yang memburu ke situ ketika diceritakan oleh Lim San, semua menyatakan keheranan mereka dan menyayangkan mengapa anak muda luar biasa itu tidak dapat menjumpai mereka untuk bicara. Sepanjang pengelihatanku hanya Kim Kong Tiang Lo saja yang setinggi itu kepandainya, berkata huatlah ahli silat cabang Si Yau Lim itu. Tapi gerakannya ketika menjepit pedang dengan tiga jarinya tadi adalah gerakan ilmu silat Lo Asan Pai, kata Ang Cip Kuan Si Tongkat Buntung. Memang aneh, benar-benar aneh, si Garuda terbang berkata, dulu suhu pernah berkata bahwa ilmu silat Kekun Sian Chiang Hoat adalah ilmu silat paling lihai di jaman ini. Gerakan anak muda tadi hampir menyerupai ilmu itu yang pernah kulihat. Tapi kelitan-kelitannya sambil terhuyung-huyung tada ada miripnya dengan gerakan dari Kim Leong Pai, yaitu ilmu silat ular merayap di antara rumput. Sungguh aneh. Dan namanya tidak ada pula. Ah, tidak sangka kita yang sudah berkelana puluhan tahun di kalangan Kang Ou baru sekarang menjumpai Bu Beng Kiam Hiap yang berilmu setinggi itu. Sayang, sayang ia segera pergi. Demikianlah, hampir semua tamu dan penonton sehari itu dan sampai berhari-hari berikutnya membicarakan halnya Bu Beng yang aneh itu. Kira-kira lima li di luar kota Sao Chiu ada sebuah bukit kecil yang jarang didatangi orang karena tempat itu. Merupakan hutan belukar dengan pohon-pohon liar dan banyak terdapat rawa-rawa yang berbahaya. Malam hari itu keadaan di bukit itu sunyi senyap dan gelap gulita. Pai pada kira-kira jam 10 malam, tampaklah bulan tua yang tinggal 3 per 4 sehingga keadaan di hutan yang tadinya hitam itu kini berubah menjadi remeng-remeng menyeramkan. Pohon-pohon besar tampak bagaikan raksasa-raksasa siluman berdiri bertolak pinggang dengan kepala yang besar. Suara burung-burung malam makin menembah seramnya hutan itu. Keadaan yang remeng-remeng itu diramaikan oleh bunyi suara jangkrik dan belalang yang mendesir-desir saling sahut tiada hentinya. Tiba-tiba dari tengah-tengah hutan yang berada di puncak bukit, terdengar suara tiupan suling. Suara suling itu melengking tinggi dan tergetar-getar seakan-akan membawa getaran kalbu yang sedih dari peniupnya. Menyedihkan, menyayat hati, tapi suara itu indah sekali mengema di seluruh permukaan bukit. Ternyata yang meniup suling itu adalah seorang pemuda yang sedang duduk di atas akar kayu pohon syong tua. Di dekatnya berdiri sebuah pondok kecil terbuat daripada bambu dan beratap daun ilalang. Pemuda itu sedang asik benar dengan permainan sulingnya hingga dunia ini baginya hanya penuh dengan suara sulingnya yang membawa semangatnya seakan-akan melayang-layang tak tentu arah tujuan. Kalau saja di situ ada orang lain dan agak lebih terang, orang itu pasti akan melihat air mat mengalir turun perlahan-lahan dari kedua mata pemuda itu dan membasahi. Kedua pipinya. Tiupan suling makin endah dan akhirnya berhenti, berganti oleh suara belalang yang seakan-akan baru timbul setelah tenggelam dalam kenikmatan ayunan suara suling itu. Bubeng pemuda itu menaruh sulingnya di atas tanah lalu menggunakan tangannya memeluk lutut. Kepalanya ditundukan dan mukanya disembunyikan di antara kedua lututnya. Hatinya perih dan berkali-kali ia menghela nafas. Teringat olehnya semua keadaannya sejak ia dapat mengingat sampai saat itu. Hidup penuh derita dan tekanan batin yang berat karena kesedihannya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika ia berangkali baru berusia 5 atau 6 tahun, ia telah dapatkan diri sendiri lari ketakutan keluar dari kampung yang terbakar musnah. Entah mengapa kampung dan rumahnya terbakar. Ia tak tahu. Yang ia masih ingat hanya bahwa ayah ibunya rebah mandi darah dan rumahnya menyala-nyala dimakan api. Ia tidak tahu apa-apa, hanya merasa takut sekali, lalu lari keluar dari kampung yang merupakan neraka itu. Hampir patah kakinya karena terus lari semalam penuh. Akhirnya ia jatuh pingsan di sebuah hutan. Seorang kampung menemukannya dan semenjak itu ia bekerja di kampung menjadi penggembala ternak. Tapi induk semangnya, seorang kaya raya di kampung itu sangat kejam dan galak. Hampir tiap hari ia menerima matian dan pukulan. Namun ditahan-tahannya juga hingga setahun lebih ia bekerja kepada hartawan pelit itu hanya untuk dapat mengisi perut setiap hari. Pada suatu hari ternaknya lenyap dua ekor. Entah dimakan binatang buas, entah dicuri orang. Induk semangnya marah dan ia dipukul setengah mati lalu. Disuruh pergi mencari dengan ancaman kalau tidak ketemu ia akan dibunuh. Dengan putus harapan dan takut bercampur sedih ia pergi mencari-cari, tapi sia-sia. Karena terus-menerus berjalan semalam penuh dan perutnya belum diisi semenjak pagi, ia merasa amat lapar dan lemah. Ketika sampai di tepi sebuah sungai, ia jatuh terduduk lalu menangis sedih. Dari mulutnya yang kecil menyebut-nyebut tayah ibunya. Kemudian karena bingungnya ia menjadi nekat dan loncat ke dalam sungai. Ia tidak ingat apa-apa, hanya ketika membuka mati ia dapatkan dirinya berada dalam sebuah kamar tanah dan berbaring di atas tempat tidur yang bersih. Ternyata seorang tua berjubah putih telah menolongnya. Kau sudah sadar, anak kata orang tua itu dengan suara manis, nah, ini makanlah, karena lemah ia tak dapat berkata-kata, hanya makan saja makanan itu dengan lahapnya. Setelah kenyang ia lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Kasihan kau, anak, orang tua itu membangunkannya, siapa nama Muna ia hendak menjawab tapi tahu-tahu ia merasa terkejut sekali karena entah bagaimana ia tidak ingat lagi namanya. Namaku, namaku, ah, aku tak ingat lagi tanda seru ia menangis lagi. Orang tua itu mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa anak itu karena sedih, bingung dan menderita lalu terganggu ingatannya hingga lupakan nama sendiri. Tidak apa, kalau kau tak bernama, biarlah ku beri nama kau Bubeng, tanpa nama. Dan mulai sekarang kau menjadi muridku, maukah? Bubeng segera menjatuhkan diri berlutut sambil menyebut Suhu. Demikianlah hampir 20 tahun ia menjadi murid Hun San Tojin, bersama-sama dengan Suhengnya yang sudah tua, yaitu Kim Kong Tiang Lo. Mereka bertiga, Suhu dan dua murid, hidup terasing di atas gunung Leong San. Hun San Tojin adalah sahabat baik Ketua Hoa San Pai yang sering berkunjung ke situ. Karena Hoa San tidak jauh letaknya dari Leong San dan karena melihat bakat Bubeng yang baik, Ketua Hoa San Pai itu berkenan memberi pelajaran beberapa pukulan yang paling lihai dari ilmu silatnya. Hun San Tojin sebenarnya adalah ahli waris satu-satunya dari Kim Leong Pai. Maka Bubeng menerima peajaran campuran, hingga ia mahir sekali dalam menggabung-gabungkan silat berbagai cabang. Suhunya memang ahli dalam kera menggabung ini dan pelajaran ini sebenarnya tiada batasnya, karena daya pikiran dan daya cipta seseorang itu tiada batasnya. Maka setelah belajar teori dan praktek bertahun-tahun, Bubeng sudah pandai merangkai gerakan-gerakan dari semua cabang silat yang dikenalnya. Bahkan sambil bersilat, ia dapat menggabungkan gerakan-gerakan yang sesuai. Dalam hal kecepatan menggabungkan ilmu silat ini, bahkan suhengnya sendiri Kim Kong Tiang Lo tidak sepandai ia. Hidup di atas gunung dengan suhu dan suhengnya itu merupakan bagian hidup yang paling bahagia baginya. Dua orang itu merupakan orang-orang yang tercinta dan pengganti orang tuanya. Tapi pada suatu hari gurunya meninggal dunia dengan meninggalkan pesan agar ia suka berkelana memenuhi kewajiban hidup sebagai seorang. Hohan. Terpaksa ia berpisah dengan suhengnya dengan hati sedih. Semenjak itu, ia hidup seorang diri, terlunta-lunta di dalam dunia yang penuh kepalsuan ini. Demikianlah bubeng malam hari itu termenung-menung setelah meniup sulingnya. Kepandaian meniup suling ini dipelajarinya dari suhengnya. Memang semenjak turun gunung, kerap kali ia bersedih jika terkenang akan nasibnya. Tak berayah tak beribu, dan tidak tahu siapa ayah ibunya dan bagaimana riwayat keluarganya itu. Jangankan orang tua, bahkan namanya ia pun tidak punya. Jika teringat akan semua itu, ditambah kenangan kepada gurunya yang ngercinta yang kini telah wafat itu, tak terasa pula ir matanya mengalir turun. Begitu hebat ia terbenam dalam gelombang kesedihan sehingga ia tidak tahu bahwa sejak tadi ada sepasang metu yang melihatnya dari belakang gerombolan pohon kecil. Orang yang mengintainya itu adalah seorang laki-laki setengah tua yang akhirnya keluar juga dari tempat sembunyinya. Suara daun kering ngerinjak cukup membuat Bu Beng tersadar kembali dari lamunannya. Secepat kilat ia meloncat bangun dan memutar tubuhnya. Orang itu menjuru dalam dihadapannya. Maafkan aku, Bu Beng Tai Hiap katanya cepat-cepat karena takut kalau-kalau pendekar muda itu turun tangan. Aku hanya seorang pesuruh. Lim San Lung Hiong. Menyuruh aku menjumpai Tai Hiap dan menyampaikan undangannya untuk merundingkan sesuatu yang penting. Bu Beng memandang dengan curiga. Bagaimana kau bisa dapatkan tempat ini? Orang itu kembali menjuru. Biarlah aku bicara terus terang, Tai Hiap. Di kota Sao Chiu aku dikenal dengan sebutan Kim Kiai si kaki tangan seribu. Keadaan di seluruh kota aku tahu dan paham karena semua orang boleh dikata menjadi sahabatku. Maka Lim San Lung Hiong minta bantuanku untuk mencarimu, Tai Hiap. Semenjak kau meninggalkan panggung, aku dan kawan-kawanku telah tersebar dan mengikuti jejakmu. Baiknya kau tidak lari cepat. Hanya setelah sampai di kaki bukit ini kau lenyap dari pandangan, karena begitu berkelebat aku tidak tampak lagi. Dugaanku tak lain kau pasti berada di atas bukit ini maka aku pergi mencarimu dan betul kau berada di sini, Tai Hiap. Diam-diam Bu Beng kagum juga akan kecerdikan orang itu. Ada keperluan apakah Lim San Lung Hiong mengundang daku tanyanya? Kim Kiai mengangkat pundak lalu mengerak gerakan alisnya. Sebetulnya Lim Lung Hiong tidak menerangkan sesuatu padaku, tapi sukar bagi orang untuk menutup rahasia terhadap aku. Kalau tidak salah pendengaran dan penglihatan kawan-kawanku, Lim Lung Hiong kini sedang menghadapi urusan besar. Simtek Hin si ular gunung muda yang kau kalahkan itu, setelah pulang lalu mengirim berita kepada Lim Lung Hiong, menantang adu silat dengan mantunya atau lebih tepat dengan Tio Bun Kong Chu bakal mantunya itu, karena ia masih penasaran, katanya. Nah, hal ini tentu saja sangat menyusahkan hati orang tua itu karena perkumpulan ular gunung itu telah terkenal keganasannya. Maka ia ringat kepadamu tai hiap, dan mengharapkan petunjuk dan bantuanmu. Hektometer, sungguh orang sisim itu tak tahu diri. Baik, baik. Pulanglah dulu tapi tunggu, bilakah orang sisim itu akan datang memikin rebut? Si ular gunung memberi tempo tiga hari, Jika dalam waktu itu Tio Bun Kong Chu tidak datang ke San Cho Apang, maka ia dan pengikut-pengikutnya akan datang meluruk ke Song Chiu. Jadi dua hari lagi waktunya. Hektometer, kalau begitu, beritahu Lim San Lo Eng Hiong agar Tio Bun Kong Chu jangan pergi ke sarang musuh. Biarkan musuh datang, aku pasti akan membantu sedapatku. Kim Kie menjuru berulang-ulang. Terima kasih Bu Beng Tai Hiap, kemudian ia pergi meninggalkan pemuda itu berdiri melamun seorang diri. Sepeninggal Kim Kie, Bu Beng kembali duduk melamun. Telah setahun lebih ia pergi merantau. Selama ini, banyak sudah ia membasmi orang-orang jahat. Hidupnya selalu dihadapi kenyataan-kenyataan bahwa di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Yang baik-baik kebanyakan orang miskin dan lemah. Yang kuat dan kaya sebagian besar jahat-jahat. Heran ia memikirkan hal ini teringatlah ia akan kata-kata mendiang gurunya. Hati-hatilah kau, muridku. Musuh yang bagaimana lihai dan jahat pun masih tak berarti jika dibandingkan dengan musuh tersembunyi yang berada dalam hatimu sendiri. Dan musuh itu paling berbahaya jika orang berada dalam puncak kekuasaan atau kekayaannya. Kekuasaan dan kekayaan membuat musuh dalam dirimu itu bangun dan menjatuhkan. Biasanya kalau orang dalam keadaan sengsara dan tertindas, ia akan ingat kepada Tuhan dan berlaku baik sebagaimana layaknya seorang manusia karena musuh dalam dirinya itu tak berdaya dan tinggal sembunyi. Tapi kalau orang itu sudah mempunyai kekuasaan dan menjadi kaya, maka bangunlah musuh tak terlihat itu dan membuat ia lupa segala, lalu menjadi jahat. Mengingat nasihat dan pesan gurunya itu, agak terbukalah pikiran bubeng dan terhiburlah kesediahannya. Ia merasa lebih beruntung daripada orang-orang yang telah disesatkan oleh musuh jahat yang bersembunyi di dalam hati itu. Kemudian ia memasuki gubuknya dan pergi tidur. Dua hari kemudian, di rumah Lim San orang sibuk membuat persiapan-persiapan menghadapi datangnya Simpek Hintan kawan-kawannya. Biarpun Kim Kiai sudah membawa warta mengembirakan bahwa bubeng Kiam Hia akan datang membantu, namun hati Lim San masih berdebar-debar cemas. Tapi sikap bakal mantunya, Tio Bun yang tampak tenang-tenang saja itu membuat ia girang. Sungguh benar kata-kata bubeng Kiam Hia bahwa pemuda itu cukup berharga untuk menjadi mantu suami putri tunggalnya.